Dan juga calon Ketua Umum Golkar Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena kita semua masih diberikan kesehatan Kita semua masih diberikan umur panjang dan karunianya Sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini Pertama izinkanlah saya menyapa yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Menteri SDM dan juga Menteri Investasi Kepala BKPM 2019-2024 Dan juga calon Ketua Umum Golkar Adinda Sayap Bapak Bahlil Lahadalia Dan juga tentunya kepada Ketormat Pak Wamen dan seluruh jajarannya Dan tentunya kepada Ketormat Kepala BPK Ini juga Abang saya, Bang Daniel Dan juga kepada yang kita selalu hormati, kita cintai dan kita banggakan Ayah Anda kita semua dihimi terutama Ayah Anda Latif Kita selalu panggilnya Bang Latif Jadi beliau ini selalu sehat Alhamdulillah Dan selalu awet muda, makanya kita selalu panggilnya Bang Latif Dan tentunya banyak rekan-rekan sahabat-sahabat saya Ada Mas Anin Ada Bang Andi Rukman dan yang lain-lain Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Oh ada Ketua dari BAMUS juga ini Eki Pitung Bang Eki Dan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Bahlilah Adelia yang sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat baik Yang sangat luar biasa Di dalam Kementerian Investasi ini Di dalam BKPM ini Sehingga akan banyak membantu kita untuk Memujudkan apa yang sudah direncanakan selama ini Saya selalu meyakini bahwa keberhasilan dari suatu usaha adalah apabila kita bekerja bersama Saya selalu meyakini itu Teamwork selalu saya yakini bahwa kita akan berhasil apabila kita melangkah bersama Di saat yang bersamaan tentunya Kita harus melakukan ini Dalam suatu tata kolor dan governance yang benar Dan itu adalah hak adalah suatu yang mutlak yang harus kita laksanakan Kebetulan Sebelumnya saya adalah Ketua Umum Kadin 2015-2020 Dan tentunya kerjasama dengan Private sector atau dunia usaha Harus kita tingkatkan Harus kita maksimalkan Dalam aturan dan koridor yang ada Karena investasi ini Kuahnya itu ada terlalu besar Kalau dikerjakan oleh hanya sedikit atau negara Harus kita kerjakan bersama-sama tetapi dalam tata kelola yang benar Dalam governance yang benar Dan dalam kesempatan ini Tentunya investasi akan mengembangkan peran yang sangat penting Kita ketahui pertumbuhan Perekonomian Indonesia Growth ekonomi growth kita ini Kontribusinya 30% lebih dari investasi Lebih dari 50% 53% ini dari Strong domestic consumption Kemudian dari Investasi 30% lebih Government spending Dan baru export minus import Sehingga peran dari investasi ini Akan memainkan peran yang sangat-sangat kursial ke depannya Dan ini menjadi tugas kita bersama Tapi saya selalu meyakini Apabila kita kembali lagi Bekerja secara baik Secara benar Dengan niat yang baik dan bersih Insya Allah itu kita bisa wujudkan Dan yang sudah diletakkan dengan Dasar-dasar yang sangat baik Yang sangat luar biasa oleh Pak Bali ini Mari kita teruskan Mari kita sempurnakan Karena target-target yang sudah disetting oleh Pak Bali ini Ini luar biasa tinggi Jadi bukan suatu pekerjaan mudah Dan selama ini Pak Bali sudah memberikan kita contoh Yang sangat baik Bahwa target itu adalah target Yang selalu bisa dicapai Yang achievable Dan harapannya tentunya Dukungan selama ini Yang diberikan kepada Pak Bali itu Juga sama diberikan kepada saya Dan Waktu memang Tinggal dua bulan lagi Tetapi dalam dua bulan ini Berikanlah yang terbaik Saya minta berikanlah yang terbaik Jangankan hanya dua bulan Kalaupun hanya satu hari atau satu minggu Berikanlah yang terbaik Oleh sebab itu Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kepada Pak Bahlil Kepada Ibu Bahlil Dan juga Seluruh Bapak-bapak Ibu-ibu yang Selama ini sudah Memberikan yang terbaik Kepada Pak Bahlil Saya ingin Marilah kita berikan Tepuk tangan yang luar biasa Sekali lagi Untuk kepada Pak Bahlil Atas kontribusi dan jasa-jasanya Yang sangat luar biasa Untuk Kementerian Investasi Mungkin dalam kesempatan ini Saya tidak berpanjang lebar Karena Kalau berpanjang lebar Itu sebenarnya tergantung pesanan Mau bicara 10 menit 30 menit Sejam bisa Tapi tadi sudah dikasih tahu Pak Bahlil Kita bicara singkat-singkat saja Tanda Oh siap Saya bilang Dan Alhamdulillah Saya juga didampingi oleh Istri saya Istri saya ini Ibu Ayu Yang kebetulan Nanti malam Akan Akan ke US juga Akan mereka mengantarkan Anak saya kembali sekolah Jadi memang waktunya Itu sudah Allah yang ngatur Jadi nanti malam kembali Tapi hari ini Ternyata ada Pelantikan Dan juga Sertijab Tapi sekali lagi Mungkin itu yang bisa disampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh On Santu 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 Terima kasih Bapak Menteri Kami mau untuk tetap berada di tempat Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Mari kita menundukan diri sejenak Dan membaca doa bersama-sama Yang akan dipandu oleh Dokter Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Yang terhormat Sejenak kita Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kebaikan kita semua Kebaikan Kementerian Investasi BKPM Semoga Senantiasa Mendapatkan hidungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maju jayadan barakah insyaAllah A'udhu billahi minasyayutanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahum maghfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal amwad Ya mujibad da'awat wa ya qawdiyal hajad Allahum maghfir lana zunubana Wa liwalidayna warhamhumaka merabayana sigara Ya Allah ya rahman ya ghafur Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Dosa ibu bapak kami Dosa guru-guru kami Rabbana taqubbal minna innaka antas sami'un alim Ya Allah ya qahar ya jabbar Ampunkanlah segala dosa-dosa kami